Pelenyap Sukma Jilid II Mendapat kunyungan I.L.I.P. Tiong lebih dahulu si pendekar cambuk gunung Leng San Pian mendapat banyak kesempatan untuk menghadapi tamunya. Kedatangan pemilik rumah makan. Hian Kok Lao yang bernama Lao Ken Chun sudah berada di dalam perhitungannya. Kini dia sedang menghadapi seng pengurus cabang dari perusahaan si Raja Gunung di kota Han Yang. Memandang langganannya, Leng San Pian bertanya, barang apakah yang hendak dipercajakan kepadaku? Uang perak, berkata Lao Ken Chun singkat. Uang perak Leng San Pian membawakan sikapnya yang terkejut sekali. Betul uang perak seharga 570.000 TL yang hendak kami transfusikan ke lain tempat. Besar harapan Hian Kok Lao Wagar San Hang Piao Kio dapat mengadakan pengawalan secara aman. Jumlah ini tidak sedikit berkata Leng San Pian. Lao Ken Chun tertawa geli, dia tidak menyebut 61.000 uang si Raja Gunung yang nyangkut pada dirinya berganti tangan uang itu sudah berada di dalam kantong Cho KHA Uliong. Berapa jasa tanggungan yang hendak kau minta untuk uang sejumlah itu tanya Lao Ken Chun. Di antar ke kota apa balik tanya Leng San Pian, ke kota susia di Provinsi Wantiong. Leng San Pian menarik alat hitungnya, alat itu selalu sedia di beberapa ruangan, alat ini dapat memudahkan perhitungan baginya jari-jarinya lantas memain main biji benda tersebut. Perjalanan harus melewati kota Bu Chiang bukan bertanya Lao Ken Chun. Di kota itu, dia menyambungnya lagi, masih ada sebagian lagi uang yang harus diangkut, jumlah ini belum diketahui, diperkirakan dua kali lipat dari angka yang ada. NGGG titik Leng San Pian berketak-ketik terus. Menurut apa yang kau sebutkan, uang jasa seharusnya 12.300 cilt perat. Mengingat hubungan kita yang tidak ada biarlah kubulatkan saja menjadi 12.000 cilt perat. Terus terang ku katakan, berkata Lao Ken Chun. Uang ini bukan hak milikku. Boleh saja kau tambah dengan ongkos rupa-rupa. AKH, majikanku sangat pelit sekali, berkata Lao Ken Chun. Menggunakan kesempatan ini ada baiknya kita menggaruk sedikit yang ansungkan. Heh, yang an, berkelakar. Sungguh, berkata Lao Ken Chun. Pada rekeningmu, boleh dibuka 18.000 cilt perat. Tidak keberatan bukan? Lagi Lao Ken Chun menggunakan kesempatan ini untuk korupsi. Tidak ada alasan untuk menolak pemberian komisi ini. Langganan adalah raja. Sudah lama kereta Sang Hang Piao Kiok kosong, tidak mendapat muatan, nganggur terongok di ujung garasi pekarangan. Leng San Pian menganggukan kepalanya. Nah, sampai di sini pertemuan kita berkata Lao Ken Chun. Besok pagi, Chong Piao Tau boleh menyuruh orang-orang, menggiring gerobak Piao ke rumah keuangan Kim Tau San Chiam Chun di sana jumlah uang itu akan kami sediakan. Sebagai tanda jadi, Lao Ken Chun meninggalkan 1.200 perat. Pengurus berkuasa penuh untuk rumah makan Hian Kok Lao lantas meminta diri. Mau tahu perkembangan berikutnya? Silahkan mengikuti lembaran cerita. Bagian 3 Kota Hong yang mendapat sinar cahaja matahari pagi, kabut malam baru saja terusir pergi. Leng San Pian membawa 2 Piao Su dan 30 tukang dorong kereta menunggu di rumah keuangan Kim Tau San Chiam Chung. Lao Ken Chun sudah selesai menyelesaikan pengambilan uang, mengajak Raja Bajingan Cho Kha Uliong, mereka menghampiri rombongan dari perusahaan Sang Hang Piao Kiok. Pendekar cambuk gunung Leng San Pian maju menghampiri mereka. Chong Piao Tau berkata Lao Ken Chun maju ke depan, Mari ku perkenalkan, inilah bapak kuasa kami. Chong Kha An Ki. Leng San Pian menunjuk hormatnya. Hal mana dibalas oleh Cho Kha Uliong dengan satu anggukan kepala. Memperhatikan 2 Piao Su yang berada di belakang Leng San. Pian, si Raja Bajingan mengajukan pertanyaan, bagaimana gelar kedua Piao Su ini? Menunjuk Piao Su yang di sebelah kiri, Leng San Pian memperkenalkan Seng Pembantu, dia bernama Ye U Seng Chu, dengan gelar pendekar tangan besi. Menunjuk Piao Su yang di sebelah kanan, Leng San Pian berkata lagi, Leng Palsu dengan gelar pendekar pedang penyontek bintang. 2 Piao Su perusahaan Sang Hang Piao Kiok itu membungkukan badan mereka, suatu tanda kehormatan bagi Seng langganannya, Cho Kha Uliong tidak membalas hormat ini, menoleh ke arah Lao Ken Chun dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Kau menetap di kota Han yang cukup lama, tentunya kenal kepada mereka. Lao Ken Chun menganggukan kepala ke arah Ye U Seng Chu. Pendekar tangan besi Ye U Seng Chu adalah kawan lama kita. Dikala mengunyungi perusahaan Sang Hang Piao Kiok, sering juga berjumpa dengannya, dia memberi keterangan. Dan tentang saudara ini. Dia adalah saudara Misanku, berkata Leng San Pian. Dahulu bekerja pada perusahaan Seng Hang Piao Kiok di kota CLM. Baru lakangan ini datang untuk membantu usaha San Hang Piao Kiok. Raja Bajingan Cho Kha Uliong memperhatikan 30 tukang dorong satu persatu dengan penuh perhatian. Mengetahui tidak ada seorang-orang yang dicurigakan dia berkata, Nah, boleh mulai. Hanya satu kali terima perintah, mereka pun mulai bekerja. Repot sekali. Cho Kha Uliong sudah dapat memperhitungkan adanya penyelundupan orang-orang di antara orang-orang ini. Maka dia tidak pernah lengah. Tapi dia tidak tahu, bahwa pendekar pedang penyelek bintang Leng Patsu adalah jelmaan I Elip Tiong. Si pemuda pandai mengubah wajah, dia menjadikan dirinya sebagai Leng Patsu. Para tukang dorong sudah selesai menggotong lempengan perak ke gerobak dorong San Hang Piao Kiok. Di dalam sekejap mata, 530 ribu tel perak sudah diisi pada 15 gerobak. Di bawah pimpinan seorang-orang tukang pukul gemereng, tong, titik tong, titik tong, titik tong, titik iringan perusahaan pengangkutan San Hang Piao Kiok mulai berangkat. Berjalan di paling depan adalah pemimpin perusahaan, pendekar cambuk Gunung Leng San Pian. Direndengi oleh kedua pembantunya. Pendekar penyelek bintang, Leng Patsu dan pendekar tangan besi Ye Useng Chu. 15 kereta dorong berderet panjang satu persatu mengintil di belakang ketiga Piao Su mereka. Di belakang iringan San Hang Piao Kiok. Sebagai pemilik barang yang dipercajakan kepada perusahaan pengangkutan itu, Duduk Cho, Kahu Leng dan Lau Kan Chun, mereka menggunakan kereta tertutup. Iringan kereta ini mulai keluar dari kota Hang Yang. Tujuan mereka adalah arah timur. Menuju ke arah kota Bu Chiang. Demikian perjalanan itu berlangsung. Terdengar suara gelinding roda yang bergemuruh, tidak seorang-orang pun dari mereka yang bercakap dengan suara keras. Leng San Pian diapit oleh kedua pembantunya, kadang Ye Useng Chu dan Liyong Patsu membikin perondaan, mereka hilir mudik di sepanjang iringan kereta. Kereta penumpang yang berada di paling belakang dari iringan itu adalah kereta Cho Kahu Liyong sekalian, mereka disertai oleh Lau Kan Chun. Manakala Liyong Patsu mendekati kereta itu, kain penutup kereta tersingkap, kepala Lau Kan Chun muncul di tempat itu, dia memanggilnya. Liyong Piao Wusu, tolong kau undang Chong Piao tahu kalian, dia mengharapkan kedatangan Leng San Pian. I Elip Tiong hendak mencuri dengar percakapan mereka, dia gagal, kedudukannya adalah Liyong Patsu, hanya seorang-orang Piao Su biasa, mendapat perintah tadi, dia mengebrak kuda lari ke depan dan mengundang Leng San Pian. Tidak lama, ketua perusahaan San Hang Piao Kiyok Leng San Pian mendekati kereta langganannya. Lau Kan Chun yang sudah menunggu lama segera berkata, Bapak Kuasa kami Chong Kuan Ki hendak bicara. Leng San Pian mendekati jendela kereta, memandang Chok Kha Uliong dan berkata, Chong Kuan Ki ada panggilan? Chok Kha Uliong berkata, Bila kita tiba di kota Bu Chiang? Dengan segera. Setelah melewati sungai Tiangkeng, di kota Bu Chiang muatan kereta akan ditambah ratusan ribu telperak lagi, kukira keretamu ini tidak cukup, berkata Chok Kha Uliong. Leng San Pian memberi keterangan. Perusahaan Tian B.E. Piao Kiyok di kota itu dapat membantu usaha kita. Chok Kha Uliong menganggukan kepalanya. Dimisalkan kereta Piao mereka ada muatan, boleh juga kita menyewa kereta lain, Leng San Pian menambah keterangan. Chok Kha Uliong lebih puas lagi. Singkatnya cerita, mereka tiba di kota Bu Chiang. Chok Kha Uliong memberi perintah untuk menuju ke rumah makan O.E. Kiyok Laung, ini pun termasuk salah satu cabang perusahaan si Raja Gunung. Seperti apa yang kita ketahui, satu komplotan tukang beset kulit manusia yang menamakan diri mereka partai Raja Gunung ini mengembang biakan kekuasaannya, kulit manusia yang mereka beset dikeringkan, hal itu mudah untuk bikin penyamaran, mereka dapat merubah dirinya, tentu saja menggunakan kulit kering itu, hanya untuk waktu yang beberapa detik, adanya baju kulit kering memudahkan mereka, seseorang orang dapat berubah menjadi beberapa macam wajah. Partai Raja Gunung berada di bawah pimpinan seorang orang tokoh misterius yang menggunakan nama Raja Gunung, markas besar mereka tersembunyi api, di dalam hal ini, I Elip Tiong mendapat tugas untuk mencarinya. Di setiap kota besar, Raja Gunung mempunyai banyak cabang perusahaan, Lau Kan Chun hanya kaki tangannya yang ditancapkan di kota Hongyang, dengan membuka rumah makan Hyankok Lao yang terkenal itu. Dan untuk kota Bu Chiang, si Raja Gunung mempunyai lain cabang perusahaan yang dikuasakan kepada lain orang-orang. Perusahaan ini adalah rumah makan Oe Ye Kiyok Lao. Tiba di rumah makan Oe Ye Kiyok Lao, Cokha H. Uliong dan Lau Kan Chun menyumpai seorang orang tua berwajah merah. Itulah pengurus rumah makan untuk cabang kota Bu Chiang yang bernama Intian Liu. Intian Liu ada kenal kepada Leng San Pian, mengetahui kedatangan Piao Su itu, dia menyapanya. Ha, ha Leng Piao Tau, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana keadaan di sini tertawa Leng San Pian? Ha, ha titik. Masih seperti biasa. Tidak kusangka, kaulah yang akan mengawal barang-barang ini 1 juta cil perak. Ha, ha, kukira belum pernah kau mengawal benda berharga sebanyak. Apa yang kini kau akan kawal? Terus terang ku katakan, berkata Leng San Pian. Bila tidak mengingat keadaan jalan yang sudah tenang, aku tidak berani menerima kepercajaan kalian? Ha, ha, menengok ke arah I Elip Tiong dan orang-orang tua berwajah merah itu berkerut alis. Eh, siapakah Piao Su ini? Saudara misanku yang bernama Leng Piat Su. Berkata Leng San Pian. Sangat asing sekali. Baru saja dia membantu perusahaan San Hang Piao Kio. Demikian rombongan barang San Hang Piao Kio bertambah 6 buah kereta baru, kereta itu bukan didapat dari perusahaan Tian Be Piao Kio. Mengingat bakal menjadi pertarungan, menimbang tidak perlu membawa-bawa atau meremblet-remlet perusahaan Tian Be Piao Kio, Leng San Pian memutuskan menyewa kereta lain. Iringan San Hang Piao Kio meninggalkan kota Bu Chiang. Mengajak pengurus rumah makan Hian Kok Lau di kota Hon Yang, mengajak pengurus rumah makan OEY Kok Lau di kota Bu Chiang si jago silat Raja Bajingan Cokaha Uliong hendak pulang kandang, tentu saja dengan harta benda bojongan mereka. Seng Raja Gunung hendak memperindah pesanggerahannya. 21 kereta dorong dan 1 kereta penumpang, ditambah dengan 3 penunggang kuda menuju ke arah kota Sutia di daerah Wanliong. Perjalanan itu terlalu jauh, mereka harus melewatkan beberapa hari. Kota pertama yang sudah dilewati adalah kota Bu Chiang. Kota berikutnya segera tiba di kota Kat Seng, di tengah jalan, Cokaha Uliong mengajukan pertanyaan, Cong Piao Tiao, di mana hari ini kita bermalam? Pendekar cambuk Gunung Leng San Pian memberi jawaban, kota Kat Seng. Sebetulnya, tanpa pengawalan San Hang Piao Kio, dengan tenaga kekuatan Cokaha Uliong, Lau Kan Chun dan Intian Liu sekalian, mereka dapat membawa uang itu ke sarang mereka, hanya ini terlalu mencolok mata, untuk menghindari diri dari kerahasiaan tempat tujuan mereka, sengaja memakai tenaga San Hang Piao Kio. Sebelum hari senya, mereka tiba di kota Kat Seng. Malam ini tidak ada sesuatu yang perlu dicatat, dengan tenang, semua orang-orang dapat tidur nyenyak, hari berikutnya, mereka meninggalkan kota Kat Seng, meneruskan perjalanan. Hari berikutnya juga tidak terjadi sesuatu. Pada hari keempat, di kala iringan Kartat Piao hendak memasuki daerah Wanliong di suatu tempat yang bernama Kio Kaha Oling, suasana agak berubah. Jauh di belakang iringan kereta itu, terdengar suara ketoprakannya Kuda yang riuh, sebentar kemudian para penunggang kuda sudah menyusul datang para penunggangnya terdiri dari laki berseragam hitam, melewati semua kereta, mereka lari terus. Sebentar kemudian, para penunggang kuda berseragam itu sudah lenyap di depan mati mereka. Leng San Pian, Yew Seng Chu dan Ielip Tiong telah membuat persiapan. Pendekar cambuk gunung Leng San Pian menghampiri Yew Seng Chu dan bertanya kepada pembantu itu. Mungkinkah mereka? Aneh, berkata si pendekar tangan besi Yew Seng Chu, tidak seharusnya ada kejadian yang seperti tadi. Leng San Pian berkata, pada tahun yang lalu, perusahaan pengangkutan Tian Be Pian Wikio terjungkal di sini, mereka kehilangan barang yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Karena itu, mereka sendiri ada banyak kerugian. Berandal dari mana yang merampok mereka bertanya Ielip Tiong. Sembilan darah dari keluarga Ang. A-a-a-a-a-titik. Para berandal cantik itu Ielip Tiong pernah dengar nama mereka. Di dalam rimba persilatan, agak jarang terjadi kaum berandal yang berada di bawah pimpinan kaum wanita, hanya sembilan darah cantik dari keluarga Ang itulah yang berkepandaian tinggi, mengepalai banyak anak buah, mereka sering mengadakan penggarongan. Karena itu, Ielip Tiong tidak asing kepada mereka. Kuharap saja bukan mereka berkata Leng San Pian sungguh. Sangat menyebalkan, bila berurusan dengan rampok wanita itu. Ha, ha, Ielip Tiong tertawa. Memang tidak mudah berurusan dengan kaum wanita. Membunuh mereka tentu tidak tega. Tidak membunuh, akan dirugikan olehnya. Ha, ha. Biar ku beritahu kepada mereka berkata Leng San Pian. Dia membalikan kuda dan menghampiri kereta penumpang yang berada di bagian belakang. Diminta perhatian Sem Huyah sekalian, dia berteriak ke arah Cho Kha Ulyong. Di depan kita segera sesuatu yang dapat menimbulkan kegaduhan. Kita harap kalian dapat menyaga ketenangan. Apa Cho Kha Ulyong membawakan sikapnya yang seperti takut kepada pertempuran? Ada rampok? Masih belum diketahui pasti. Mungkin rombongan dari sembilan darah dari keluarga Ang. Celaka. Celaka mengapa kau tidak memilih jalan yang aman? Sang Hang Piao Kiok akan mengatasi kesulitan ini, berkata Leng San Pian. Di saat itu, jauh di belakang mereka terdengar lagi suara ketoprakan kuda yang kedua kalinya. Empat orang-orang berbaju hitam membedal kuda tunggangan mereka. Begitu cepat, sebentar kemudian sudah berada di sisi Leng San Pian dan hendak melewati Piao Su itu. Si pengurus perusahaan Sang Hang Piao Kiok mengeluarkan cambuknya, red, menghantam ke arah empat orang-orang tadi. Para penunggang kuga yang berseragam hitam sangat lihai, membedal kuda keras, melewati ajunan cambuk, mereka tetap melarikan diri. Pendekar cambuk Gunung Leng San Pian berteriak keras. Beritahu kepada kesembilan saudara Ang, sasaran barang Piao ini tidak dapat diganggu. Kami tidak mengerti, empat orang-orang berbaju hitam itu mengebrak kuda mereka, lari lurus ke depan. Teesrah, berkata Leng San Pian. Para pemimpin kalian itu akan mengerti. Bentrokan kecil itu berakhir sampai di situ. Leng San Pian, Yew Seng Chu dan I Elip Tiong maju ke muka, mereka harus bersiap-siap menghadapi pertempuran besar. Menikung lagi dua tikungan, terbentang rimba yang agak seram, samar, dari dalam rimba terdengar suara jeritan wanita, banyak bayangan berbaju hitam bergerak, mereka sedang mengganyang wanita yang dijadikan korbannya. Tolong, tolong, terdengar teriakan wanita itu. I Elip Tiong mengebrak kuda, melesat dan meninggalkan binatang tunggangan itu, langsung menyergap orang-orang berbaju hitam. Para bajingan yang melihat ketangkasan I Elip Tiong seperti tikus yang menemukan kucing, mereka lari dan membubarkan melarikan diri, lari berpencar ke arah empat penyuruh dan lenyap di balik semak pohon. Leng San Pian lebih berpengalaman, dia hendak memberi peringatan kepada Seng Ketua Muda, tapi sudah terlambat I Elip Tiong bergerak begitu cepat. Dengan direndengi oleh Ye W Seng Chu, Leng San Pian memperhatikan perkembangan berikutnya. I Elip Tiong tidak mengejar para rampok gunung itu, dia menghampiri wanita yang dijadikan korban. Wanita ini berpakaian istri petani, umurnya di antara 25an, agak cantik juga dia tengkurap di tanah, seolah-olah sudah pingsan. Nona, I Elip Tiong berkata perlahan. Di dalam sembilan darah keluarga Ang, kau menduduki urutan nomor berapa? Wanita itu terkejut, badannya mengeliat, hendak bangun dan melarikan diri. Tapi I Elip Tiong bergerak lebih cepat, jarinya sudah menotok jalan darah di bagian pinggang. Au, dia menyerit. Gagal rencana yang sudah diperhitungkan masak itu. Toa Cie, lekas kalian datang. Ser-ser, ser, ser, dari empat penyuruh muncul empat gadis cantik. Masing mengenakan pakaian yang berwarna merah, kuning, biru dan terong, pakaian itu begitu ketat, sangat pas dengan bentuk tubuhnya, menonyol sekali. Matthew I Elip Tiong terbelalak lebar, pakaian keempat gadis itu terlalu berani sekali. Empat gadis adalah darah dari keluarga Ang yang berkepandaian tinggi, pada tangan keempat orang-orang tadi terpantiang busur yang sudah dikompliti oleh anak panahnya. Mengambil posisi mengurung, mereka berteriak, Lepaskan adik kami. I Elip Tiong masih memayang orang-orang tawanannya, inilah pegangan untuk mengatasi kesulitan di tempat itu. Gadis berbaju merah adalah saudara mereka yang tertua, namanya Ang Yan Wee, menyaksikan bahwa I Elip Tiong belum mau melepaskan adiknya, dia membentak lagi. Hei, mengapa kau tidak mau melepaskan adik kami? I Elip Tiong memperhatikan darah berbaju merah. Tentunya, kau adalah saudara tua yang bernama Ang Yan Wee, bukan? Ang Yan Wee menganggukan kepala. Betul, dia berkata. Bila kau masih sayang kepada jiwamu, lekas lepaskan adikku. Namamu dan delapan adikmu pernah menggemparkan rimba persilatan. Hari ini, aku mempunyai kesempatan baik untuk berkenalan dengan kalian. Mengapa harus melepaskan adikmu, sebelum kalian memperkenalkan diri? Sikapi Elip Tiong begitu tenang, sehingga dapat memikat hati Ang Yan Wee, dia berkata. Inilah adikku yang pertama, Ang Siok Lan, dia menunjuk ke arah darah yang berpakaian warna kuning. Dia adalah yang ketiga Ang Ciuciok, Ang Yan Wee menerangkan. Urutan nama dari sembilan saudara itu adalah sebagai berikut. 1. Ang Yee A. A. Bwee 2. Ang Siok Lan 3. Ang Ciuciok 4. Ang Soa Tiok 5. Ang Hiyang Lian 6. Ang Hiyang Tiap 7. Ang Giok Lui 8. Ang Giok Haui 9. Ang Siaupeng Darah yang jatuh ke dalam tangan E. Elip Tiong adalah darah yang kalima Ang Hiyang Lian. Darah ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 belum menampilkan diri, mereka berada di barisan kedua. Hei, berteriak Ang Yan Wee. Mengapa kau tidak mau melepaskan adikku? Untuk melepaskan Ang Hiyang Lian sangat mudah, berkata E. Elip Tiong. Asal saja kau mau berjanji, tidak merampok barang antaran kita. Siapa yang merampok barang antaranmu Ang Yan Wee mencoba menyangkal? Ha, ha. E. Elip Tiong tertawa. Bila aku lengah sedikit saja, tentu sudah masuk ke dalam perangkapmu. Masih hendak menyangkal? Baiklah, Ang Yan Wee menarik nafas. Lepaskan adikku. Aku tidak merampas barangmu. E. Elip Tiong melepaskan totokannya. Dengan demikian, Ang Hiyang Lian mendapat kebebasannya. Dia lari ke belakang perlindungan kakaknya. Itu waktu, pendekar cambuk gunung Leng San Pian dan pendekar tangan besi Ye Useng Chu sudah menghentikan perjalanan, menyatukan kereta barang antaran. E. Elip Tiong memberi hormal kepada Ang Yan Wee sekalian, dia berkata. Terima kasih kepada budi kalian, lain kali, San Hang Piao Kyok akan membalas budi ini. Kini, kami meminta diri. Dia bersiap untuk kembali ke dalam rombongannya. Di saat itu Ang Yan Wee memberi perintah lain, serang. Terlebih dahulu, dia melepaskan panahnya. Gerakan ini diikuti oleh Ang Sholan, Ang Chiu Kyok dan Ang Soa Kyok. Terjadi hujan anak panah yang mengancam E. Elip Tiong. Jago kita berteriak kaget, dia melejitkan tubuhnya, lompat tinggi berusaha menghindari empat batang anak panah tadi. Panah kecil dari keluarga Ang agak istimewa, dia lolos mengenai sasaran, tapi begitu cepat panah itu balik kembali. Tetap mengarah E. Elip Tiong. Leng San Pian yang turut menyaksikan kejadian itu berteriak, awas, itu panah belut. E. Elip Tiong berpengalaman luas, dia tahu dan mengerti, apa artinya panah yang diberi julukan panah belut itu. Yang diberi nama panah belut adalah semacam panah kecil yang berbentuk. Bengkung, kegunaan dari perubahan bentuk itu adalah dapat berbeluk panjang, setelah gagal menyerang orang-orang mengikuti arah tertentu, dia dapat balik kembali. Sifatnya seperti bumerang. Di sini letaknya ujian terberat, E. Elip Tiong menggunakan wajah pendekar penyontek bintang Leong Patsu, karena itu, dia tidak boleh memiliki ilmu kepandayan yang terlalu tinggi, hal itu dapat menimbulkan kecurigaan Cho K. H. Uliong. Berbahaja, bila mana Cho K. H. Uliong tahu bahwa si pendekar penyontek bintang Leong Patsu adalah jelmaannya E. Elip Tiong, kepalanya bisa dipotes copot dari tempat asalnya yang semula. Seret, E. Elip Tiong menarik keluar pedangnya, wing, dia menyapu ke arah anak panah itu. Ting, 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 tiga di antaranya dapat dipukul pergi yang satu tidak dapat dilakan, tembus pada tangan baju kanannya. E. Elip Tiong mengeluarkan keluhan napas dingin. Angian we, dia membentak. Sudah lupa kepada janyimu. Ha, ha, aku berjanyi tidak merampas barang milikmu. Bukan berarti tidak melukai kau juga tidak berjanyi untuk melepaskan kesempatan kami untuk merampas barang antaran piaw itu. E. Elip Tiong merasa ditipu mentah. Tiga batang panah belut belum berhenti kerja, berganti arah, lagi menyerang si pendekar pemetik bintang Leong Patsu. Jago kita bergelimpangan di tanah, masih dia belum berhasil, terbang ke atas, juga dikejar senyata istimewa, bingung E. Elip Tiong meloloskan diri dari panah belut itu. Tiba terdengar suara teriakan Leng San Pian, lemparkan pedang. E. Elip Tiong semakin bingung, di saat yang seperti ini melempar pedang berarti melocoti senyata diri sendiri, bukankah suatu kejadian yang sangat yanggal sekali? Kesetiaan Leng San Pian kepada Oey San Pei tidak perlu diragukan lagi, dan E. Elip Tiong maklum akan hal ini. Dia percaja tentu ada sesuatu yang mengandung unsur aneh, cepat dia melempar pedang. Terjadi keanehan, tiga panah belut yang membayangi dirinya itu berganti arah. Tidak lagi mengejar dirinya, tapi melunujur ke arah pedang yang dilempar. Ting, ting, ting. Terdengar tiga kali suara benturan, panah belut menempel pada badan pedang. Ternyata letak keistimewaannya panah belut terletak pada bentuknya yang bengkung dan juga pada badan yang digunakan pada panah itu. Panah belut terbuat dari logam bermagnit, sifatnya mengejar logam sejenis. Karena itu, dia dapat mengejar lawan yang menggunakan senyata logam. Hampir E. Elip Tiong tersungkur jatuh. Di saat itu, satu bayangan mendahului gerakan E. Elip Tiong, inilah pendekar cambuk gunung Leng Sanpan. Dia telah menangkalkan senyatanya. Ternyata, cambuk Leng Senimpian juga terbuat dari logam. Mengingat bahagia panah belut yang mengincar benda sejenis itu, dia maju bertangan kosong, langsung menghujani kelima darah dari keluarga Ang, tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk menyerang E. Elip Tiong. E. Elip Tiong turut maju dua laki menempur lima darah dari keluarga Ang mengetahui sifat istimewa panah belut. E. Elip Tiong juga bertangan kosong, dia mendesak Ang Sioklan dan Ang Soa Tiok. Ang Yan Wee, Ang Chiu Chok dan Ang Hiyang Lian mengurung Leng Sanpian. Pertempuran itu berjalan seimbang. Di lain pihak, pendekar tangan besi Yeu Seng Chu mengepalai para tukang dorong mengumpulkan kereta barang, membuat satu lingkaran, dia mendapat tugas untuk menjaga keamanan itu. Orang-orang berbaju hitam yang pada sebelumnya membubarkan diri dan lenyap dari tempat itu. Kini mereka balik kembali, disertai oleh minus empat darah lainnya. Mereka langsung menyerang ke arah kereta barang. Empat darah yang muncul nebelakangan adalah Hang Hiyang Tiap, Ang Giok Lui. Ang Giok Hwi dan Ang Siaw Peng, mereka juga mengenakan pakaian ketat. Dari keempat darah ini, si Bung Su Ang Siaw Peng yang berkepandaian paling tinggi, mengepalai kakaknya, dia berteriak kepada semua orang-orang. Hajo, semua orang-orang menyerah. Tinggalkan barang antaran itu. Yeu Seng Chu menghadapi darah itu. Katanya Lantang, Nona Ang, kami adalah San Hang Piao Kok. Huh, sudah lama kalian tidak membajar pajak jalan. Tidak peduli kepada perusahaan pengangkutan dari mana. Hari ini, kita hendak menelan semua barang yang ada, Ang Siaw Peng mengeluarkan panah blutnya. Tidak baikkah untuk memberikan kesempatan kepada kami mengoreksi kesalahan yang sudah lalu? Lain kali, kami tetap akan mengirim barang upeti, berkata Yeu Seng Chu yang masih berusaha mengadakan perdamaian. Sudah kau kalahkan segera tinggalkan barang-barang ini, panah, berkata Ang Siaw Peng memonyongkan bibirnya yang kecil. Bagian 4 Pendekar Tangan Besi Yeu Seng Chu adalah pembantu Leng San Pian yang terpercaja. Dia mengikuti perusahaan pengangkutan San Hang Piao Kiok sudah tahunan, mendapat tantangan para berandal gunung yang seperti itu. Dia tidak menjadi gentar yang penting, dia harus mengunci pemimpin dari rombongan pembegal. San Hang Piao Kiok tidak menyerah, dia berteriak lantang. Ang Siaw Peng melepaskan panahnya, sertitik meluncur ke arah Yeu Seng Chu. Yeu Seng Chu telah mendapat kisikan Leng San Pian, dia tahu bagaimana harus menghadapi panah istimewa ini, tubuhnya lompat tinggi, menyingkirkan himpitan panah. Ang Siaw Peng memperhatikan situasi tempat hanya seorang-orang Yeu Seng Chu yang bertahan, karena itu, dia mengulatkan tangan, memanggil anak buahnya. Anak, Hajo Serbu. Umur Ang Siaw Peng belum cukup 16 tahun, sedangkan para berandal itu terdiri dari laki-laki galak, panggilan, anak-anak tadi sangat lucu sekali. Anak buah dari keluarga Ang Taat kepada perintah pimpinan, secara serentak, mereka maju ke arah kereta barang. Yeu Seng Chu mencoba untuk membuat pembelaan, dia tidak berhasil, dia digunyah oleh Ang Siaw Peng dan tiga kakaknya. Keadaan seperti itu sangat berbahaja untuk pihak San Hang Tiaw Kiyok. Semua anak buah sembilan darah dari keluarga Ang menyerbu kereta barang. Tiba, beberapa batang jerum halus meluncur cepat, dibarengi oleh jeritannya orang-orang tadi, beberapa yang terdekat sudah jatuh mengdetak, napas mereka terhenti. Tidak ada yang tahu, dari mana datangnya senyata halus itu. Beberapa orang-orang berbaju hitam lagi yang menjadi korban kematian. Jumlah anak buah begal gunung itu di atas puluhan, belasan orang-orang lagi yang meluruk maju. Seperti keadaan kawan mereka, rombongan ini pun gugur jatuh. Pada dada mereka tertancap sebatang jarum beracun, begitu cepat kerjanya racun jahat yang ada pada jarum kecil itu, mereka mati seketika itu juga. Beberapa orang-orang berbaju hitam yang tahu bahaja mengundurkan diri. Ang Hi yang tiap mendapat tugas untuk merebut barang antaran San Hang Piao Kio, melihat adanya gelagat yang kurang baik, dia menghampiri Ang Siao Peng dan berkata kepada Seng Adik. Musuh mendapat bantuan, coba kau hadapi mereka. Ang Siao Peng melepaskan diri dari kancah pertarungan dengan Yeu Seng Chu, dia lari ke arah kereta Piao itu. Tiba meluncur satu bayangan, menghadang di depan Ang Siao Peng. Nona Ang, jangan lari terburu-buru, inilah Yei Lip Tiong. Ang Siao Peng kenal kepada si pendekar pemetik bintang Leong Patsu, adanya orang-orang ini dihadapannya menandakan bahwa pertempurannya dengan kedua kakak itu sudah selesai, dia menjadi sangat khawatir. Hei, dia berteriak sedih. Kau telah mencelakakan kedua kakakku? Di saat yang sama, Yei Lip Tiong sudah bergerak, meluruskan dan menarik tangannya, dia berhasil menguasai darah ini. Jangan berkutik, Yei Lip Tiong memberi ancaman Ang Siao Peng tidak berdajah. Hei, ilmu apa yang kau gunakan? Dia bingung dan panasaran sekali. Yei Lip Tiong tidak menyawa pertanyaan itu, dia tertawa berkakakan, mengangkat tubuh Ang Siao Peng tinggi, Kemudian dia melompat ke arah salah satu kereta barang, di atas kereta ini dia berteriak kepada semua orang-orang. Hentikan semua pertempuran dengan segera. Atau akan ku lempar dahulu tubuh pemimpin kalian yang satu ini. Yei Lip Tiong mendapat julukan pedang yang menundukan rimba persilatan, suaranya sangat keren sekali, berkumandang jauh. Betul dia menundukan semua orang-orang itu. Pertempuran terhenti. Ternyata, Yei Lip Tiong telah berhasil menyatuhkan Ang Siao Klan dan Ang Soat Tiong. Keadaan sudah menjadi begitu gawat. Meninggalkan kedua orang-orang itu, dia menangkap Pang Siao Peng. Ang Yan Wee telah memberi perintah kepada orang-orangnya, untuk menghentikan pertempuran. Kini dia menghadapi Yei Lip Tiong. Hei, lepaskan adikku itu kita semua menyerah kalah, dia berteriak keras. Yei Lip Tiong tertawa. Ha, ha. Bukan kita yang kalah, dia berkata. Tapi pihakmu yang harus menyerah kalah. Betul, berkata Ang Yan Wee. Pihakku harus menyerah kalah. Lekas lepaskan adikku. Tidak, Yei Lip Tiong menolak. Eh, kau mau apa Ang Yan Wee menjadi marah? Aku tidak percaja lagi kepadamu, berkata si pemuda. Apa boleh buat, aku harus membawa adikmu ini. Dia mengajunkan lagi tubuh Ang Siao Peng. Ang Yan Wee semakin marah. Kau berani dia membentak keras. Mengapa tidak Yei Lip Tiong menantang? Kami akan mengejar terus-menerus, Ang Yan Wee. Mengancam. Sabar, Yei Lip Tiong memberi keterangan. Pos berikutnya untuk kami bermalam adalah kota Tai Ouyian. Dimisalkan kami dapat tiba di tempat Tai Ouyian dengan keadaan selamat. Adikmu akan kami bebaskan segera. Huh, kau hendak menarik keuntungan dari kejadian ini? Berteriak Ang Yan Wee memprotes. Huh, hati tik kami adalah para piausu dari San Hang Piaw Kiok yang ternama Yang Anka Salah Duga. Berkata Yei Lip Tiong. Lepaskan adikku. Berteriak Ang Yan Wee. Kami berdianyi tidak akan mengganggu barang kalian lagi. Huh, hati tik aku tidak percaja kepada janyimu. Betapa manisnya pun mulutmu, tetap mulut seorang orang wanita. Aku tidak percaja. Bagaimana harus mendapat kepercajaanmu Ang Yan Wee mulai lemah. Beri kesempatan kepada kami untuk bergerak. Setelah tiba di kota Tai Ouyian. Adikmu segera mendapat kebebasan. Berkata Yei Lip Tiong. Dia masih berdiri di atas kereta barang. Bila aku menolak saran ini Ang Yan Wee tidak membiarkan adiknya dipeluk seperti itu. Apa boleh buat? Aku dipaksa membunuh adikmu lebih dahulu. Berkata Yei Lip Tiong. Kau berani Ang Yan Wee menantang. Yei Lip Tiong tertawa dingin. Tubuh Ang Siao Peng diangkat lebih tinggi. B. Dia membanting ke bawah. Kedudukan Yei Lip Tiong masih berada di atas kereta barang. Dengan bantingan yang seperti itu, belum tentu dia dapat membunuh orang-orang. Tapi cukup untuk melukainya sehingga. Parah. Ang Yan Wee mempunyai kebebasan bicara, mengetahui keadaan dirinya yang sangat kritis dia berteriak. A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Ang Yan Wee terkejut, dia masih menyayangkan jiwa adiknya, lebih sakit lagi. Tad kalah melihat keadaan seperti itu, tubuhnya bergerak, siap menyanggah tubuh Ang Siao Peng. Keberanian Yei Lip Tiong yang melempar orang-orang jaminan itu menaklukan dirinya. Bila sampai terjadi sesuatu atas diri seng adik, inilah dosanya. H.H.I.L.Tiong tertawa. Dia menarik balik tubuh Ang Siao Peng. Ang Yan Wee, dia berteriak. Inilah suatu peringatan kepadamu, janganlah bermain dengan jiwa adikmu. Ang Yan Wee mengeluarkan keluhan napas lega. Dengan apa boleh buat, dia menerima saran si pemuda. Baiklah, dia berkata lirih. Aku bersedia mengikuti petunjukmu setibanya di kota Tayohian, kau harus segera membebaskan adikku. Tentu, San Hang Piao Kiok selama memegang janyi. Angian Bwe sekalian tidak mempunyai jalan lain, kecuali melulusi permintaan Ielip Tiong. Berbalik memandang pada anak buahnya, dia berteriak kepada mereka. Semua kembali. Para berandal itu membubarkan diri meninggalkan rombongan San Hang Piao Kiok, dan juga membawa 22 korban mereka, mereka mati di bawah bisa racun yang sangat jahat. Leng San Pian memeriksa para tukang dorong, hanya beberapa orang-orang yang luka, hatinya agak lega. Dia mendekati kereta penumpang di belakang dan berteriak, penyamun telah dipukul mundur. Harap Sem Wiyai bertiga tahu. Tidak ada penyahutan. Leng San Pian kaget dia menyingkap kain penutup dan matanya terbelalak, tiga sosok tubuh itu terbaring di tempat. HAA dia berteriak. Ielip Tiong memperhatikan keadaan itu, dari jauh dia sudah tahu. Cokah Huliong bertiga menyembunyikan diri mereka di dalam kereta, keadaannya tentu aman. Terjadi pembunuhan atas para berandal yang deteng, Ielip Tiong tahu, itulah hasil perbuatan Cokah Huliong. Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki oleh si Raja Silat Bajingan, membunuh para kerocok kecil itu memang sangat mudah sekali. Sama mudahnya seperti memites seekor semut. Teriakan Leng San Pian mengejutkan Ielip Tiong. Apakah yang sudah terjadi? Dia lari mendatangi dan berteriak, ada apa? Leng San Pian menunjuk ke arah kereta penumpang. Lihat, katanya. Mereka jatuh pingsan semua. Ielip Tiong tertawa geli, tentunya, ketiga orang-orang itu sedang main sandiwara, berpura pingsan, takut dan jatuh kelengar. Memeriksa sebentar dan dia berkata, masih untung tidak menderita luka. Itu waktu, Cokah Huliong mengeliat bangun, seolah-olah orang-orang yang baru tidur lama, memandang pendekar cambuk gunung Leng San Pian dan pendekar pemetik bintang Leng Patsu. Dia berkata gugup. Bat titik bagaimana titik su titik. Sudahkah rampok itu terusir pergi? Tentu saja, sikap gugupnya hanya berupa permainan sandiwara. Sudah, Leng San Pian menganggukan kepala. Mereka sudah lari semua. Kita berhasil menawan seorang-orang dari para rampok wanita itu. Ha, ha Cokah Huliong berteriak girang. Bagaimana dengan barang antaran? Aman. Tidak ada yang kurang. Cokah Huliong menunjukkan jempolnya. Kalian San Hang Piao Kiok memang hebat dia memberi pujian. Kami mendapat bantuannya tokoh silat yang tidak mau memperlihatkan diri, berkata Leng San Pian. Tokoh silat yang tidak mau menampilkan diri. Betul, Leng San Pian menganggukan kepala. Atas bantuannya tokoh luar biasa itu. Para berandal yang hendak merusak kereta barang dapat dibunuh mati. Pada dada mereka bersarang sebuah jarum meracun. Ha, oh, oh, berbahaja, berbahaja. Cokah Huliong berpura-pura takut. Lekas tinggalkan tempat ini. Sangat berbahaja sekali. Demikian, rombongan itu melanjutkan perjalanan yang terganggu. I Elip Tiong masih menggendong Ang Siao Peng. Aku memprotes, berteriak gadis itu. Tidak pantas, kalian memperlakukan seorang-orang tawanan wanita seperti ini. Maksudmu I Elip Tiong tertawa. Beri aku kereta yang lajak. Haha kereta hanya disediakan untuk langganan kita. Tidak ada kereta lain, I Elip Tiong memberi keterangan. Aku tidak mau kau gendong, Ang Siao Peng masih berteriak. Tidak ada orang-orang lain, nona berkata I Elip Tiong sabar. Cis, tidak tahu malu. Mau menarik keuntungan dariku I Elip Tiong menggendong tubuh gadis itu. Sejukurlah, bilakah sudah tahu maksudku, dia tertawa cengar-cengir. Tidak tahu malu. Manusia yang tidak mempunyai prikemanusiaan. Bajingan perempuan. Tukang telonin wanita jalang. Koma dan masih banyak lagi caci maki Ang Siao Peng yang tertuju kepada I Elip Tiong. I Elip Tiong mendelikan matanya. Masih saja kau memaki kalang kabutan, segera ku banting di tanah, dia mengancam. Ang Siao Peng tidak takut, masih saja memaki. Manusia gila basa titik. Pemuda hidung belang koma bajingan perempuan, laki jauh tidak tahu malu. Tanda petik. I Elip Tiong memungut sehelai rumput. Dengan rumput itu, dia mengilik hidung Ang Siao Peng. Seng darah mendapat totokan jalan darah dia tidak dapat mengelakan. Hacih. Hacih. Berulang kali dia berbangkis. Masih berani memaki lagi I Elip Tiong tertawa. Orang-orang gila Ang Siao Peng masih memaki. Hacih. Hacih I Elip Tiong mengiliknya lagi. Ang Siao Peng mengeluarkan air mata, tidak berani dia membuka mulut. Mengancing mulut itu rapat. Leng San Pian menjadi tidak tega, dia menghampiri dan berkata, ku kira tidak baik menyiksa orang-orang. Dia memang agak berandalan. Tapi perangainya cukup baik. Sudah ku katakan, berkata I Elip Tiong membuat pembelaan. Sudah ku beritahu untuk menutup mulutnya yang bawal itu. Dia tidak mau. Apa boleh buat? Kini dia baru dapat diam. Aku benci kepadamu. Berdesis Ang Siao Peng. Boleh saja. Berkata I Elip Tiong. Sebentar lagi setelah kita tiba di kota Taiowahian, segera ku beri kesempatan kepadamu untuk pergi menemui delapan kakak-kakakmu. Itu waktu kau bebas melakukan segala kehendak hatimu. Roda kereta dorong dan kereta kuda yang digunakan oleh Cokaha Uliong menggelinding terus. Untuk menutupi tubuh Ang Siao Peng yang terlalu ketat, I Elip Tiong meminyam baju luar Ye U Seng Chu, dikerudungkan kepada tubuh darah itu. Ang Siao Peng sudah menutup mulutnya dia tidak bicara. Perjalanan berlangsung satu hari penuh, beberapa kali, I Elip. Tiong memberi minum kepada orang-orang tawanannya. Ang Siao Peng menerima pemberian itu, wajahnya masih asam cembetut. Tidak sepatah ucapan terima kasih yang keluar dari mulutnya. Dua peluli lagi perjalanan itu berlalu, I Elip Tiong teringat kepada panah belut keluarga Ang yang istimewa, dia berkata. Nona Ang, tiga jam lagi kau tidak membuka mulut, jalan parumu bisa menjadi buntu. Bukan urusanmu, Ang Siao Peng membentak. Ha ha ha. I Elip Tiong tertawa. Akhirnya kau pun membuka mulut juga. Ang Siao Peng merapatkan kedua bibirnya dia benci sekali. I Elip Tiong menggoda. Ku dengar cerita orang-orang yang menggembur-gemburkan sembilan darah keluarga Ang yang hebat. Ternyata kakakmu itu sepertimu juga? Aku bagaimana? Kau seorang-orang pengecut, kau yang pengecut. Mengapa kau tidak berani menghadapi kenyataan? Mengapa kau tiaka berani bicara? Nah, aku bicara. Kau mau apa Ang Siao Peng menantang? Aku hendak menanyakan sesuatu tentang panah istimewa dari keluarga kalian, berkata I Elip Tiong. Apa perlunya? Aku heran. Bagaimana dia dapat mengejar orang-orang yang membawa senyata? Inilah rebasya kami, berkata Ang Siao Peng. Rahasianya sudah diketahui oleh Chong Piao Tau Kami Leng San Pian, berkata I Elip Tiong. Kau tidak mau menjawab pertanyaan tadi. Aku dapat bertanya kepada dia. Boleh. Aku tidak melarang kau bertanya kepadanya, berkata Ang Siao Peng bersengut-sungut. Pikiranmu agak kurang tepat, berkata I Elip Tiong. Rahasia keluarga Ang dapat diucapkan oleh orang-orang lain. Itu akan memalukan. Dia terbuat dari besi berani, berkata Ang Siao Peng. Hebat, I Elip Tiong memberi pujian. Tentu saja hebat, berkata Ang Siao Peng. Chong Piao Tau Kami memberi perintah untuk melemparkan senjata, hal untuk menghindari kejaran panah belutmu itu, memberi keterangan I Elip Tiong. Kukira, kau masuk ke dalam perusahaan pengangkutan San. Hang Piao Kiyok belum lama bukan bertanya Ang Siao Peng, sikapnya sudah berubah. Dia tertarik kepada lagu pembicaraan I Elip Tiong. Betul. I Elip Tiong menganggukan kepalanya. Baru beberapa hari saja. Hei, siapakah namamu bertanya darah keluarga Ang Yang nomor sembilan itu. Eh, mau menuntut balas I Elip Tiong memperhatikan tawanannya. Betul. Berkata Ang Siao Peng. Berani kau menyebut nama aslimu. Untuk sementara tidak berani. Berkata I Elip Tiong. Mengapa? Takut aku menuntut balas Ang Siao Peng menyipitkan sepasang matanya. Ha, ha, I Elip Tiong tertawa. Mengapa tertawa bentak Ang Siao Penggalak? Aku agak geli. Bila menyebut namaku yang palsu, tentu tidak baik kepadamu. I Elip Tiong mengecapkan kata ini dengan suara rendah. Kera duduk mereka yang mencongkang satu kuda tidak dapat menarik perhatian semua orang-orang, apalagi diucapkan oleh suara perlahan, tentu tidak ada yang mendengar kata tadi. Coba kau sebutkan nama itu. Husi Elip Tiong menutup mulut gadis itu. Jangan bicara. Terlalu keras sekarang, aku menggunakan nama pendekar pemetik bintang Leong Patsu. Dan nama asliku belum dapat kusebut. Bila kau hendak mengadakan tuntutan balas kau boleh pergi ke persekutuan Suhetong Simbeng, tanyakanlah nama asliku kepada Hang Le Siao Ong Beng Cu. Hang Le Sian Ong adalah Beng Cu atau ketua dari gerakan. Persekutuan Suhetong Siambeng. Suatu gerakan yang menggabungkan semua kekuatan yang ada pada rimba persilatan. Ang Siao Peng terkejut. Kau orang-orang dari Suhetong Simbeng dia mengajukan pertanyaan perlahan. Betul. E. Elip Tiong menyingkap baju luar, dan memperlihatkan baju kuning Suhetong Simbeng. A-a-a-a-a-a. Jangan berteriak bentak E. Elip Tiong perlahan. Kedudukanku masih dirahasiakan. Ang Siao Peng mengerlip-ngerlipkan sepasang matanya yang jeli. Nama Suhetong Simbeng sangat berkenan kepada semua orang-orang, termasuk juga dirinya. Suhetong Simbeng tidak akan mengganggu kalian. Berkata E. Elip Tiong, bila mana kalian bersedia melepaskan penghidupan illegal itu? Setelah sampai di kota. Tai O. Hian, segera ku bebaskan dirimu. E. Elip Tiong melepas tangannya yang menutup mulut seng darah. Ang Siao Peng bertanya lagi. Kau duta istimewa berbaju kuning dari gerakan Suhetong Simbeng? E. Elip Tiong menganggukan kepala. Kukira kau adalah duta nomor tujuh si pendekar pedang duta Siang Kuan Wie. Berkata Ang Siao Peng penuh pegangan. E. Elip Tiong membelalakan mata, dari mana darah ini tahu julukan dan nama lengkap Siang Kuan Wie. Atau duta nomor delapan, si pendekar pengembara Lu I. Elim, berkata lagi Ang Siao Peng. Dia menduga satu dari dua orang. Orang itu. E. Elip Tiong menggelengkan kepala. Bagaimana kau hanya menduga kepada kedua mereka? Dia bertanya. Ternyata, gabungan persekutuan gerakan Suhetong Simbeng mempunyai satu duta istimewa berbaju kuning. Urutannya sebagai berikut. Duta pertama, pendekar gembira Oetai Paiseng. Duta nomor dua, pendekar bocah tua K. O. Semko. Duta nomor tiga, pendekar Windu Kencana Toan Inpeng. Duta nomor empat, pendekar Hakim Hitam Kean Chenglun. Duta nomor lima, pendekar Raja Selatan Tong Yang Cinjin. Duta nomor enam, pendekar Pedang Kajuk Kean Suyang. Duta nomor tujuh, pendekar Pedang Duta Siang Kean Wie. Duta nomor delapan, pendekar pengembara Lu I. Elim. Duta nomor sembilan, pendekar Lampu Besitia Teng Hwe Esiu. Duta nomor sepuluh, pendekar Laut Selatan Lem Hei Sanjin. Duta nomor sebelas, pendekar Matu Satu Tok Gan Sien Ke. Duta nomor dua belas, Neng Manis Cho In Gie. Duta nomor tiga belas, Pedang Yang Menundukan Rimba Persilatan I. Elip Tiong. Duta nomor enam dan duta nomor sembilan sudah almarhum, mereka binasa di dalam satu tugas untuk menyelidiki rahasia pembunuhan gelap yang menyangkut nama baik I. Elip Tiong, binasa di bawah tangan komplotan tukang beset kulit manusia, Partai Raja Gunung itu. Duta nomor sebelas telah melepaskan jabatannya, karena soal penggelapan I. Elip Tiong yang tidak dibunuh mati. Dia eksat. Duta nomor tiga belas I. Elip Tiong memegang jabatan belum lama. I. Elip Tiong mengatakan, bahwa dirinya adalah salah satu dari delapan para duta istimewa berbaju kuning dari gerakan Suhetong Simbing. Ang Siau Peng menduga kepada duta nomor tujuh siang keanwiai atau duta nomor delapan lu I. Elam. Bagaimana kau tidak menduga kepada lain orang-orang bertanya I. Elip Tiong tertawa. Ang Siau Peng mengemukakan alasannya. Dari dua belas duta istimewa berbaju kuning yang duduk di dalam Suhetong Simbing. Hanya duta nomor tujuh dan nomor delapan yang masih belum berkeluarga. Tentu saja aku tidak menduga kepada sepuluh orang-orang lainnya. Dia belum tahu, bahwa Suhetong Simbing telah bertambah seorang orang duta istimewa berbaju kuning, inilah I. Elip Tiong. Orang-orang yang sedang merendengi dirinya. I. Elip Tiong berpikir sebentar, otaknya bekerja cepat, akhirnya dia menggunakan nama siang keanwiai. Betul, dia berkata. Aku adalah duta nomor tujuh siang keanwiai. Apa maksud I. Elip Tiong menggunakan nama siang keanwiai? Untuk sementara kita tidak jawab pertanyaan ini. Pada babak akhir cerita, tentu terpecah sendiri. Tidak ada satu langkah I. Elip Tiong yang mengalami kegagalan titik demikian di dalam pemalsuan nama ini pun juga. Berapa kini umurmu yang sebenarnya bertanya lagi Ang Siau Peng? Sifatnya sudah banyak berubah bala. I. Elip Tiong semakin bingung. Menurut dugaanmu, berapa seharusnya umur yang kupunyai? Dia balik bertanya kepada orang-orang yang mengajukan pertanyaan itu, mengapa kau mengajukan pertanyaan tentang umur? Wajah Ang Siau Peng bersemu merah, deburan napasnya menjadi bertambah cepat. Tidak bolehkah dia berdongak lagi ke arah orang-orang yang memegangnya? Tiga puluh delapan, berkata lagi I. Elip Tiong. Dia juga menggunakan umur duta. Nomor tujuh siang keanwiye. Aha. Wajah Ang Siau Peng bercahaja terang. Lebih tua sembilan tahun dari kakakku Ang Yan Buwee. I. Elip Tiong segera dapat menangkap parti yang tersembunyi dari pertanyaan umur tadi dia tersenyum geli. O. 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 Tidik tanpa komentar. Eh, bagaimana penilaianmu kepada Ang Yan Buwee bertanya lagi Ang Siau Peng. Cukup cantik, berkata I. Elip Tiong. Kukira, dia cocok untukmu, berkata Ang Siau Peng. Hus titik kakakmu itu benci kepadaku. Hi dia belum tahu bahwa kau adalah duta istimewa berbaju kuning dari Suha Itong Simbeng yang ketujuh, pendekar pedang duta siang keanwiye yang ternama. Bila saja dia tahu, huh, aku percaha, dia akan tertarik kepadamu juga tidak sampai terjadi pembegalan yang seperti tadi. Aku tidak mengerti, berkata I. Elip Tiong. Ang Siau Peng berkata, pandangan matanya terlalu tinggi tidak satupun yang masuk ke dalam lubuk hatinya. Kecuali kau dan lu I. Elip Tiong. Dia sering menyebut nama kalian. Karena itu, aku percaha, langkahku ini tidak menyalahinya. Mendapat pujian seorang orang darah jelita memang sangat muluk sekali, berkata I. Elip Tiong. Aku sangat berterima kasih. Sungguh, berkata Ang Siau Peng. Sampai saat ini, belum pernah dia kecantol kepada laki lain. Aku menguatirkan perjodohannya. Tidak guna dikuatirkan, berkata I. Elip Tiong Dewi Amor belum melepaskan anak panah kepadanya. Apa guna? Tapi, dimisalkan dia seorang-orang tidak menikah, kami titik Ang Sio Lan, Ang Ciu Cio, Ang Soat Tio, Ang Hiang Lian, Ang Hiang Tiap, Ang Giok Lan dan Ang Giok Hui tidak bebas memilih kekasih mereka. I. Elip Tiong tertawa. Mengapa tidak menyebut namamu, Ang Siau Peng juga tidak bebas memilih kekasih yang diidam-idamkan dia menudingkan jari sehingga mengenai hidung anak darah itu. Ang Siau Peng mendelikan matanya. Cih, aku belum pernah memikirkan sampai ke situ, suaranya darah ini sangat menarik sekali. Ha, ha I. Elip Tiong tertawa. Kau lihai berkata Ang Siau Peng. Aku percaja. Ang Yan Buwe menyetujui calon suaminya yang sepertimu. Kuanyurkan kepadamu agar kalian, sembilan darah manis ini lekas mencari jodoh, sehingga tidak terlunta-lunta menjadi berandal gunung, berkata I. Elip Tiong memberi nasihat. Maka, aku meminta bantuanmu. Lekaslah mengawini kakakku. Akanku jamin, di dalam tempo satu tahun sesudah pernikahanmu dengan Ang Yan Buwe Delapan lainnya akan memilih kekasih masing. Kau tahu, aku sedang menyalankan tugas, bagaimana? Aku tidak memaksa dengan segera, potong Ang Siau Peng. Bang. Sesudah selesai tugas itu, datanglah ke Kyukaha Oling. I. Elip Tiong memutar otak. Memandang darah itu dan berkata, Kukira, ada lebih baik kalian yang pergi ke Gunung Lusan. Gunung Lusan adalah markas besar garakan Suhetong Sim. Bang. Boleh juga. Berkata Ang Siau Peng. Akan kuajak Ang Yan Buwe menemuimu di Gunung Lusan. Eh, bilakah kau selesai tugas itu? Kukira harus memakan waktu dua bulan, berkata I. Elip Tiong baik. Itu waktu akan kuajaknya ke sana. Berkata Ang Siau Peng. Jangan lupa berkata I. Elip Tiong. Ajak juga kakakmu yang nomor dua Ang Sio Klan. Haya aaa, kau hendak menelan sekaligus dua orang-orang Ang Siau Peng berteriak. Jangan salah mengerti. I. Elip Tiong memberi keterangan. Aku siang keanwia hendak memperistri Ang Yan Buwe. Dan duta nomor delapan lu I. Elam tidak boleh kesepian, Ang Sio Klan itu cocok untuknya. Ha, ha Ang Siau Peng tertawa. Setuju? Terapi, Ang Siau Peng ragu. Belum tentu Ang Sio Klan mau menuruti jodoh ini. Jangan khawatir. Berkata I. Elip Tiong. Ilmu kepandayan lu I. Elam tidak berada di bawahku. Aku percaya, tidak akan mengecewakan kalian. Baiklah sedapat mungkin, akan kuusahakan jodoh mereka, berkata Ang Siau Peng. Perjalanan itu cukup memakan waktu tapi bagi I. Elip Tiong dan Ang Siau Peng yang telah mengikat tali persahabatan, tentu saja terlalu cepat. Sebentar kemudian, sinar matahari telah terbenam. I. Elip Tiong membebaskan totokannya. Ang Siau Peng begitu jinak, dengan menunggang satu kuda, dia tidak mencoba untuk melarikan diri. Hanya di dalam satu hari, I. Elip Tiong berbasil mengubah permusuhan dengan keluarga Ang menjadi setutu persahabatan yang kekal abadi. Pendekar cambuk gunung Leng Sampian sangat berhati-hati kepada pemegalan lainnya, kadangkala, dia pun menengok ke arah pasangan itu. Begitu riang mereka tertawa, di dalam hati, dia memuji kepintaran tangan I. Elip Tiong yang mudah memikat hati sidara kesembilan dari keluarga Ang hampir menyelang tengah malam miringan kereta Sanhang Piao Kiok tiba di kota Tai Ouyian. Di depan pintu kota itu, I. Elip Tiong berkata kepada orang-orang tawanannya. Kini kau boleh kembali kepada saudaramu itu. Ang Siau Peng tidak segera lompat turun, dia menoleh ke belakang dan bertanya. Boleh aku mengajukan suatu permintaan-permintaan tentang apa bertanya I. Elip Tiong? Aku meminta tanda bukti dari undangan dan kesungguh-sungguhan hatimu. Dengan bukti ini, kami baru dapat membuat kunyungan ke Gunung Lusan. Berkata Ang Siau Peng yang mempunyai pikiran panjang. I. Elip Tiong memotong sebagian baju kebesaran duta istimewa berbaju kuning dari Suhetong Simbing. Diserahkan kepada darah. Manis itu. Bukti ini cukup kuat, bukan dia tertawa. Ang Siau Peng menyambuti potongan baju itu, dia lompat turun dari koda tunggangan mereka. Tubuhnya meluncur cepat dan melambaikan tangan. Selamat bertemu lagi, dia berkata dengan gesit. Selamat jalan. I. Elip Tiong memperhatikan sehingga lenyapnya bentuk tubuh yang langsing itu. Ang Siau Peng kembali ke arah Kyokaha Eleng. I. Elip Tiong dan rombongannya memasuki kota Taiowohian. Bagian 5 Meninggalkan cerita Ang Siau Peng yang kembali ke atas gunung Kyokaha Eleng. Mengikuti rombong Ah San Hang Piau Kyok dengan kereta mereka yang masih menggelinding terus. Mereka bermalam di rumah penginapan Tai Ong Ko Chiam. Tidak ada kejadian yang perlu dicatat. Semua berjalan dengan tenang. Hari berikutnya. Perjalanan dilanyutkan, menuju ke arah Susia. Pos berikutnya adalah kota Chiam San Hian. Seperti apa yang sudah diperhitungkan, malam itu mereka akan menginap di sana dan seterusnya menuju ke tempat tujuan. Perjalanan seterusnya dari luar kota Chiam San Hian adalah tempat strategis untuk melarikan barang itu. Acara I. Elip Tiong dan Leng San Pian adalah mengerjai barang itu di sana. Tapi bantuan tenaga yang diharapkan belum datang, mereka menjadi bingung. Kereta memasuki daerah pegurungan Wansan, roda itu bergelinding dengan suara yang sangat berisik. Pendekar cambuk gunung Leng San Pian mendekati si pendekar pemetik bintang Leong Patsu. Mana bala bantuan yang kita harapkan dia bertanya khawatir. Kukira mereka sudah menunggu di kota Chiam San Hian, berkata. I. Elip Tiong. Bila bantuan itu tidak datang suara Leng San Pian sangat pelahan. Rercana tetap dijalankan, berkata I. Elip Tiong mantap. Kita bukan tandingan mereka, berkata Leng San Pian lagi. Boleh menggunakan akal lain, berkata I. Elip Tiong. Dengan obat tidur Leng San Pian memberi usul. I. Elip Tiong menggoyangkan kepala. Chokaha Uliong adalah Raja Bajingan, sangat berbahaja, dia mengemukakan alasannya. Tidak mungkin mengelabdobi matanya. Kita sergap si Raja Bajingan lebih dahulu. Tidak ada pegangan kuat untuk mengelahkannya juga berbahaja. I. Elip Tiong hendak mencari satu jalan yang terbaik untuk mengatasi kesulitan ini. Bila kita gagal. Ludeslah semua harapan itu. Leng San Pian tertawa nyengir. Aku tidak mempunyai pengalaman yang baik. Kau pikirkanlah Ker untuk menghadapi kenyataan, dia putus harapan. Bersabarlah sehingga tiba di kota Ciam San Hian, berkata I. Elip Tiong. Aku tidak percaya bahwa suratku itu tidak sampai ke tempat tujuan. Tunggulah bantuan tenaga yang kuat. Mereka telah mendekati kota Ciam San Hian. Pikiran I. Elip Tiong dan Leng San Pian semakin kalut. Benteng kota sudah tampak di hadapan mata. Mereka berada di pintu barat dari kota Ciam San Hian. Jauh di depan rombongan Suhang Piao Kiok, tepat di bagian depan pintu kota itu berdiri dua orang-orang tua. I. Elip Tiong dan Leng San Pian saling pandang, mereka menduga kepada bantuan dari Suhetong Simbing. Mereka mengebrak kuda, menghampiri mereka. Dua orang-orang yang menunggu rombongan San Hian Piao Kiok tadi adalah dua orang-orang kakek yang berambut putih, yang satu berjubah kuning dan satu lagi mengenakan pakaian warna hijau. Orang-orang tua yang berjubah kuning menguraikan rambutnya sehingga pundak. Matanya besar dan galak, sepasang alisnya tebal gompiok, sikapnya sangat sombong. Orang-orang tua yang berbaju hijau bermata sipit bertopi kecil, tidak galak, tapi sangat menyeramkan. Dua orang-orang tadi berdiri di depan pintu kota seperti dua iblis yang menantikan mangsa. I. Elip Tiong tidak kenal kepada dua orang-orang itu, dia menduga kepada musuh. Leng San Pian memberi hormat kepada kedua orang-orang tadi, sebagai seorang-orang pemimpin perusahaan pengangkutan, dia banyak pengalaman. Kami Leng San Pian, pemimpin dari perusahaan pengangkutan San Hian Piao Kiok. Bila mana jiwi berdua ada urusan, dipersilahkan bicara. Orang-orang tua yang berjubah kuning menengadahkan kepalanya, tidak memberi penyahutan atas kata tadi. Orang-orang berbaju hijau menganggukan kepalanya, dia berkata. Aku tahu. Dan barang yang berada di dalam kereta dorong itu berupa uang perak, bukan? Suaranya tidak sedap didengar. Leng San Pian segera membuat persiapan, betul. Dia berkata tenang. Berangkat dari kota Hongyang, via Bu Chiang dan menuju ke arah Susia, bukan? Betul. Sekali lagi Leng San Pian membenarkan pertanyaan itu. Hatinya semakin was. Bisa kami bicara dengan orang-orang yang mempunyai uang ini? Tanda tanya berkata orang-orang tua berbaju hijau. Maaf, Leng San Pian menolak permintaan orang-orang. Segala tanggung jawab berada di tangan San Hong Piao Kliok. Urusan tu ICH diselesaikan denganku. Ha, ha titik dia berada di dalam kereta penumpang, bukan bertanya lagi kakek berbaju hijau itu. Kami belum tahu maksud tujuan kalian berdua. Berkata Leng San Pian. Kakek berbaju hijau menoleh ke arah kawannya, dan berkata kepada kakek baju kuning ini. Sier It Hu, suaramu lebih panjang, coba kau panggil dia keluar. I Elip Tiong terkejut. Sier It Hu adalah nama dari salah satu dari dua belas raja silat sesat, gelarnya si raja silat gila. Adanya kedua kakek ini di tempat ini dapat mengganggu usaha gerakan Suhetong Simbing. Kakek berjubah kuning adalah raja silat gila Sier It Hu, dia membuka suaranya yang lantang. Cokaha Uliong, lekas menemui Gita, suaranya berdengung lama. Suara ini mendapat sahutan spontan. Terdengar suara tertawa. Berkakakan dan melayanglah satu bayangan gesit, sebentar kemudian sudah berada di depan kedua kakek itu. Inilah si raja silat bajangan Cokaha Uliong, dia meninggalkan kereta penumpang, meninggalkan Lau Kanchun dan Intian Liu, dia menghadapi mereka. Bagaimana kalian berada di tempat ini? Cokaha Uliong kenal kepada kedua kakek yang menghadang perjalanan. Kakek berbaju hijau menoleh ke arah kawannya dan berkata kepada kakek yang berbaju kuning. Bu Beabeng, giliranmu yang bicara. Lagi I Elip Tiong dikejutkan oleh nama ini, Bu Beabeng adalah seorang-orang tokoh silat raja sesat juga, dia bergelar raja silat siluman. Kedudukannya sederajat dengan si raja silat gila siar ithu, raja silat bajangan Cokaha Uliong dan raja silat lainnya. I Elip Tiong mengeluh pajah, satu Cokaha Uliong saja tidak dapat dihadapi dengan kekerasan, apalagi tambah dua bantuan, hatinya menjadi bingung. Itu waktu, Cokaha Uliong sudah menghadapi dua kakek berambut putih. Bagaimana kalian berada di tempat ini dia bertanya kepada siar ithu dan Bu Beabeng. Kakek yang berbaju hijau, si raja silat siluman Bu Beabeng mengerlip-ngerlipkan matanya, setengah men dia berkata, mendapat perintah untuk merampas suang kau. Raja bajingan Cokaha Uliong membentak keras, dasar manusia siluman. Raja gila siar ithu berkata, Cokaha Uliong, di antara dua belas raja silat kesatria, siapa yang dapat kau dekati? Mengapa bertanya tentang mereka berkata raja bajingan Cokaha Uliong? Ternyata, di masa itu ada dua belas raja silat susat dan dua belas raja silat kesatria. Dua belas raja silat susat berada di bawah pimpinan si maharajang Goh Kiat Sin Muaw Ouyang Hui, setelah Ouyang Hui binasa di bawah kerojokannya Ajahi Elip Tiong sekalian, mereka berceceran. Tiga di antaranya adalah si raja silat gila siar ithu, raja silat siluman Bu Beabeng dan raja silat bajingan Cokaha Uliong. Dua belas raja silat kesatria berada di bawah pimpinan raja silat Kedewaan Hong Lei Sianong. Inilah orang-orang yang menduduki kursi ketua persatuan gerakan Suhetong Simbing. Untuk masa itu, tokoh silat yang terkemuka adalah empat orang-orang raja silat tadi. Tiga di antaranya sudah berada di depan Ielip Tiong. Raja silat siluman Bu Beabeng berkata, Cokaha Uliong kau belum menyewa pertanyaan siar ithu, dari dua belas raja silat kesatria, siapa yang dapat kau dekati? Cokaha Uliong mendelikan mata. Mengapa mengajukan pertanyaan ini dia seperti dipermainkan? Raja silat gila siar ithu berkata, Dasar bajingan, segala sesuatu harus tahu jelas jawab dulu pertanyaan ini. Nanti ku kemukan alasannya. Terus terang saja, aku tidak mempunyai hubungan baik dengan dua belas raja silat kesatria, di antaranya, hanya raja silat kebebasan Busenin O.N. Bonpo yang mudah diketahui. Dia terlalu baik hati. Maka tidak segala raja silat kesatria lainnya tepat. Karena itulah, Sanchu kita memberi tugas kepadamu untuk menemui Busenin O.N. Bonpo itu. Sanchu berarti Raja Gunung. Orang-orang yang mau jadi guru A.I.Tong Cun, A.I.C. Cun, A.I.L.M. Cun dan A.I.P. Cun. Mengikuti percakapan ini, I.E.L.I.P. Tiong mendapat kegambaran baru. Ternyata si Raja Silat Gunung mempunyai kedudukan yang berada di atas dua belas raja silat sesat. Siapakah si Raja Silat Gunung itu? Bagaimana dia dapat menundukkan dua belas raja silat sesat sebangsa Cokaha Uliong sekalian? Mengapa harus menemuinya Cokaha Uliong memandang Sier Ithu dan Bu Be Ebing? Dia belum mengerti. Eh, eh, lagi meminta alasan lagi berkata si Raja Silat gila Sier Ithu. Aku harus menyalankan tugas, bukan berkata Cokaha Uliong. Persoalan apa yang menyangkut dengannya? Begini, Sier Ithu memberi keterangan. Sancu kita mendapat berita yang mewartakan bahwa itu Raja Silat Kesatria bermunculan kembali. Ini berbahagia. Karena itu kau ditugaskan menemui Busenin O.N. Bonpo, usahakanlah agar Raja Silat ini tetap mengeram di tempatnya, atas dengan Caroline pun kau harus berusaha agar dia tidak turut serta di dalam gerakan persatuan Suhetong Simbing. Mengerti? Wajah Cokaha Uliong berubah. Maksud kalian agar aku yang membunuh Busenin O.N. Bonpo? Dia bertanya. Inilah tugas, berkata Sier Ithu. Kau kira si Raja Silat kebebasan mudah dihadapi Cokaha Uliong mengutarakan kekhawatirannya. Sebagai seorang-orang Raja Bajingan, kau tidak akan kekurangan akal. Karena itu, Sancu mempercajakan tugas ini kepadamu. Tetapi aku tidak tahu jejak si Raja Silat kebebasan Busenin O.N. Bonpo, Cokaha Uliong mengemukakan alasan untuk menolak. Sancu kita telah mendapat info pasti, bahwa O.N. Bonpo Menetap di Gunung Mokasan dia mengasingkan diri di tepi telaga Kiamtai. Pergilah kau ke sana. Tidak salah lagi. Aku tidak mempunyai pegangan kuat, berkata si Raja Silat Bajingan Cokaha Uliong. Sancu tidak memastikan kau dapat memenangkannya. Berusahalah. Perintah harus segera dijalankan bertanya si Raja Silat Bajingan. Betul. Dan kalian berdua yang mengambil alih tugas pengawalan uang ini Cokaha Uliong memandang kedua kakek itu. Betul, berkata si Raja Silat Gila Sier Ithu. Apa alasan lainnya? Aku menaruh curiga, berkata Cokaha Uliong. Tidak seharusnya Sancu kita mengutus kalian berdua barbareng hanya untuk melakukan tugas yang sangat ringan sekali. Berani kau meragukan keputusan Sancu Raja Silat Gila Sier Ithu mendelikan matanya. Haha, Cokaha Uliong tertawa. Kalian belum tahu, di Kiyu Kaha Oling, masih ada orang-orang yang mau merampok uang kita, tapi mereka tidak berhasil. Dengan mudah kita dapat mengatasinya. Raja Silat Gila Sier Ithu itu berkata. Dimisalkan I Elip Tiong yang mengada-adakan perampokan itu, mungkinkah kau dapat beri aku tenang lagi? I Elip Tiong Cokaha Uliong berteriak kaget. I Elip Tiong juga mau merampok uang kita. Kau baru tahu Raja Gila Sier Ithu tertawa dingin. Mengertikah kau, mengapa Sancu mengutus kita berdua? Raja Bajingan Cokaha Uliong bungkam. I Elip Tiong sedang mengasah otak bagaimana harus menghadapi tiga Raja Silat Susat di hadapannya. Dia tidak berdajah sama sekali. Itu waktu, Lau Kan Cun dan Intian Liu telah menampilkan diri. Mirka tidak perlu berlaku bodoh lagi. I Elip Tiong, Leng San Pian dan Ye U Sancu berdiri berendeng, perkembangan situasi yang seperti itu sungguh berada di luar dugaan mereka. Cokaha Uliong memandang ke arah tiga Piausu itu, dan berkata kepada mereka. Mari, kalian kemari, akan ku perkenalkan kalian kepada dua rekanku. Leng San Pian bertiga sudah lompat turun dari kuda tunggangan mereka, memberi hormat segera. Kami tidak tahu bahwa berhadapan dengan Cho Chiampo yang mulia. Harap memaafkan kepada kami semua. Cokaha Uliong tertawa dingin, menunjuk ke arah kakek yang berbaju kuning dan berkata, Raja Silat Gila Sier Ithu. Leng San Pian bertiga menunjuk hormat mereka. Menudingkan ke arah kakek yang berbaju hijau, Cokaha Uliong melanyutkan perkenalannya. Raja Silat Siluman Bu Be Ebeng. Leng San Pian, I Elip Tiong dan Ye U Sancu membeir hormat lagi. Mereka adalah tiga piausu dari San Hang Piao Kliok. Kata Cokaha Uliong ini ditujukan kepada Sier Ithu dan Bu Be Ebeng. Kedua Raja Silat itu mengerlingkan matanya, memandang rendah kepada ketiga piausu yang diperkenalkan. Hal ini sudah jamak, I Elip Tiong sekalian maklum kepada perbedaan derajat mereka yang terlalu banyak, mereka menyerah. Cokaha Uliong memandang ke arah Leng San Pian. Terus terang jawab pertanyaanku, katanya. Di dalam rombonganmu, apa tidak terselip seorang-orang pemuda yang bernama I Elip Tiong? I Elip Tiong Leng San Pian membawakan sikap yang seperti kaget putra ketua partai OEY San Piem yang almarhumah itu. Betul bergeraksi Raja Silat Bajangan Cokaha Uliong, ada tidak? Mana ada berkata Leng San Pian. Dipersilahkan Ciam Pua memeriksa lagi. Sebelum rombongan ini berangkat meninggalkan kota Hangyang. Cokaha Uliong telah membuat pemeriksaan yang teliti, dia tidak berhasil menemukan I Elip Tiong, yang dicurigai adalah pendekar pemetik bintang Leong Petsu, kecurigaan itu pun tidak beralasan. Dia diam. Dengar, bentak lagi Raja Silat Bajangan ini. Pernah dengar nama 12 Raja Silat Susat, kita bertiga dapat melakukan pembunuhan tanpa berkedip. Bila terbukti kau menyembunyikan I Elip Tiong, batok kepalamu akan dicopot menjadi beberapa potong. Segerobak pun bala bantuan yang kau datangkan. Tidak mungkin dapat mengelakan malapetaka ini, tahu. Leng San Pian mengangguk-anggukan kepalanya, hatinya memukul keras. Nah, berkata lagi Cokaha Uliong. Tetap antar ruang ini ke kota Susia. Dua. Tiam Pua ini akan menggantikan aku. Dia menunjuk Sier Ithu dan Bu Be Ebing. Tidak lupa, Cokaha Uliong memperkenalkan Lau Kan Chun dan Nen. Tian Liu. Kedua. Pengurus rumah makan untuk cabang Hon Yang dan cabang Bu Chiang itu harus tunduk di bawah kekuasaan penggantinya. Nah, tugasku telah selesai, dia berkata kepada rekannya. Bila sampai terjadi sesuatu, kalian berdua harus memikul tanggung jawab ini. Legakanlah hatimu, berkata Raja Silat Siluman Bu Be Ebing. Pergilah, berkata Raja Silat Gila Sier Ithu. Cokaha Uliong memberikan hormat, tubuhnya melesat, dan lenyap di malam gelap. Mereka memasuki kota Ciam San Hian. Leng San Pian dan I Elip Tiong berjalan di depan. Menggunakan kesempatan yang baik, mereka bercakap. Satu Cokaha Uliong saja tidak dapat kita hadapi. Kini datang dua Raja Silat sesat lainnya. Sungguh celaka, Leng San Pian Ngedumel. Kepandayan dan kepintaran dua Raja Silat ini tidak berada di bawah Cokaha Uliong. Apalagi mereka sudah bersiap sedia untuk menghadapi Sargapan. Lebih sulit dihadapi, berkata I Elip Tiong. Aku mempunyai rencana baik untuk menghadapi mereka, berkata Leng San Pian. Rencana apa? Si Raja Silat Gila Sier Ithu gila ilmu silat, bukan? Betul. Dia paling tekun kepada ilmu silat, maka mendapat julukan Raja Silat Gila. Orang-orang yang sebangsa Sier Ithu paling suka mendengar pujian. Dengan alasan mengagumi ilmu kepandayanya, kita mengundang dia makan. Setelah itu, kita meminta dia mendemontrasikan beberapa macam ilmu silat disusul dengan pertandingan beberapa babak. Menggunakan kesempatan ini, kita memberi perintah kepada Ye Useng Cu untuk mengajak semua anak buah melarikan uang itu. Dipindah secara diam. Sangat berbahaja, berkata I Elip Tiong. Apa boleh buat? Keadaan sangat mendesak. Baiklah. Ye Useng Cu harus diberitahu tentang rencana ini. Mereka mulai memilih rumah penginapan. Tiba terdengar teriakan Lau Kan Cun dari kereta penumpang di belakang. Cong Piau Tau titik Cong Piau Tau. Tanda petik. Leng Sin Pian menghampiri mereka. Ada apa? Raja Silat Gila Sier Ithu berkata. Beri perintah kepada semua orang-orang segera kita berganti haluan. Ganti haluan ludaslah semua rencananya. Betul, memenarkan Sier Ithu. Kita tidak mau bermalam di kota Ciam San Hian. Segera teruskan perjalanan ke kota Hoai Leng. Tapi-tapi hari sudah malam, Leng San Pian memberi alasan. Untuk menambah hongkosmu, ku beri BA ekstra sebanyak 10% dari apa yang telah ditetapkan oleh si Raja Bajingan Cho Kha Ulyong. Dan untuk orang-orangmu, beritahu kepada mereka, setiap orang-orang mendapat tambahan uang lelah sebanyak satu cil perat. Pendekar cambuk gunung Leng San Pian tidak berdajah, diangelujur pergi dengan kepala ditundukan ke bawah. Leng San Pian memberitahu hal ini kepada semua anak buahnya mereka tidak mendapat istirahat, langsung meneruskan perjalanan malam menuju ke arah kota Hoai Leng. Para tukang dorong yang mendapat perintah itu berkeluh kesah, mereka sangat lelah sekali. Tatkala mengetahui bahwa setiap orang-orang mendapat uang tambahan satu tel perak untuk jasa capai lelah itu, semua orang-orang segar kembali. Demikian perjalanan malam diteruskan. I Elip Tong mendekati Leng San Pian. Mengapa kau lulusi permintaannya? Dia mencela. Bagaimana dapat menolak Leng San Pian mempaparkan tangan? Tujuan ke arah kota Hoai Leng sangat bertentangan dengan arah susia, bantuan. Suhetong Simbeng belum datang, musuh bertambah kuat, bagaimana dia dapat mengatasinya? I Elip Tiong bingung. Roda bergemuruh di suasana malam, perjalanan itu sangat berbahaja, kereta menuju ke arah kota Hoai Leng. Senya harinya. Dengan badan penat letih, rombongan San Hang Tiao Kiok memasuki kota Hoai Leng. Seperti apa yang telah dijanjikan oleh Sier Et Hu dan Bu B. E. Beng, setiap tukang dorong mendapat uang lelah satu cil perak. Untuk merasakan penghasilan itu, para tukang dorong diberi kesempatan istirahat setengah jam. Mereka bebas berbelanya atau berpesta pora, ada juga beberapa tukang dorong yang setia, mereka menyimpan uang ini. Saking lelahnya perjalanan yang dilakukannya terus-menerus, mereka tidur di tempat rumah penginapan. I Elip Tiong, Leng San Pian dan Ye U Seng Chu menyaga kereta uang. Setengah jam kemudian, setelah para tukang dorong itu kembali, Sier Et Hu dan Bu B. E. Beng mengundang ketiga Piao Susan Hang Piao Kiok. Pendekar cambuk gunung Leng San Pian, pendekar pemetik bintang Leong Patsu dan pendekar tangan besi Ye U Seng Chu memberi pesan kepada para tukang dorong dan mereka menghadap pemilik barang yang dipercajakan kepadanya. Di dalam kamar sudah berkumpul Raja Silat Gila Sier Et Hu, Raja Silat Siluman Bu B. E. Beng, pengurus rumah makan Hian Kok Lau di kota Han Yang Lau Kan Chun dan pemilik rumah makan O. E. Kok Lau di kota Bu Chiang Intian Li U. Memasuki kamar mereka, Leng San Pian dan I Elip Tiong saling pandang. Silahkan duduk, berkata Bu B. E. Beng hormat. Kami tidak berani, berkata Leng San Pian merendah. Silahkan Chiampu memberi perintah. Duduklah dulu, berkata Bu B. E. Beng lagi. I Elip Tiong bertiga mengambil tempat duduk masing yang sudah tersedia. Dan Raja Silat Siluman Bu B. E. Beng berkata. Mulai besok pagi, perjalanan akan dilakukan secara rahasia, Bu B. E. Beng memberi perintah. Maksud Chiampu Leng San Pian mengajukan pertanyaan. Sebagai pemimpin perusahaan San Hang Piao Kiok, dia wajib mengetahui segala alasan dari adanya perubahan itu. Bu B. E. Beng memberi keterangan yang lebih jelas. Pagi, sebelum berangkat, panji perusahaan San Hang Piao Kiok harus segera disimpan. Semua kereta yang ada harus dirusak, dan siapkan kereta barang. Semua uang dipindah ke dalam kereta itu perjalanan selanjutnya dilanyutkan dengan penyamaran. Semua kerugian kereta akan kuganti lipat. Mengerti? Leng San Pian dan I. E. Lip Tiong tidak dapat menyetujui usul ini, tapi mereka tidak dapat mengemukakan alasan yang tepat. Sebagai wakil pemilik uang yang mereka bawa, Bu B. E. Beng dan Sier It Hu dapat dan berhak untuk menentukan segala apa. Sebelum I. E. Lip Tiong atau Leng San Pian mengemukakan pendapat mereka, Intian Liu bangun dari tempat duduk dan mengajukan pertanyaan. Dengan alasan apa Bu B. E. Beng Chiampuan mengambil langkah yang seperti ini? Dengan maksud menghindari kerualan, berkata Bu B. E. Beng dingin. Kau tidak dapat memahami maksud tujuan kita. Kau tidak dapat memahami maksud tujuan kita.